bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saudari Yul Farah Kartini ya akan memaparkan tentang struktur dan desain organisasinya ini sangat penting untuk penerapannya di berbagai organisasi ya silahkan dimulai saudari Yul Farah oke baik Pak sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan desain organisasi ini dibuat oleh saya sendiri dan juga dengan Bapak Atep Afia Hidayat sebelumnya disini saya akan memberitahu nih bagaimana sih bagi sebuah perusahaan adanya desain dan struktur organisasi sangat diperlukan tentunya terutama bagi mereka yang percaya bahwa bagi mereka tuh kayak organisasi tuh diperlukan untuk menjamin manajemen yang efektif tentunya ini akan menjadi bingung ketika mereka melihat bahwa oh ini tuh tidak efektif maka dibentuklah struktur dan organisasi itu sendiri nah menurut Stoner and Walker menyatakan bahwa perorganisasian merupakan satu proses di mana aktivitas kerja ini disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai sebuah tujuan nah disini juga ada menurut Robbins menyatakan bahwa struktur organisasi ini menempatkan bagaimana tugas akan dibagi siapa yang melapor kepada siapa tentunya serta mekanisme koordinasi yang formal dan pola interaksi yang diikuti nah struktur organisasi ini bisa kita simpulkan bahwa ini adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang diperusahaan itu sendiri dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai sebuah tujuan nah organizing ini sendiri itu berasal dari kata organism yang artinya itu untuk menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan nah sehingga mempunyai hubungan saling berpengaruh antara satu dengan yang lainnya nah menurut KBBI struktur ini juga adalah cara sesuatu itu disusun atau dibangun seperti itu Ya saudari Yul para ya memang di sini di dalam struktur organisasi ya ditetapkan bagaimana tugas dibagi ada pembagian tugas yang jelas ya jadi setiap orang bertanggung jawab terhadap hal apa ya siapa melapor kepada siapa dan bagaimana mekanisme mekanisme kerjanya ya mekanisme koordinasi ya yang tentu saja sifatnya formal ya kemudian pengorganisasian ini juga merupakan proses ya dimana aktivitas kerja disusun jadi ada serangkaian pekerjaan yang disusunnya dialihkan di delegasikan kepada sumber daya yang ada sumber tenaga yang ada ya tentu saja untuk mencapai tujuan visi dan misi perusahaan jadi memang setiap organisasi termasuk perusahaan atau organisasi lainnya ya memerlukan suatu struktur dimana susunannya cukup jelas ya hubungan antar lini cukup jelas antar bagiannya posisinya cukup jelas tugasnya juga cukup jelas sehingga terjalin komunikasi interaksi yang harmonis dan operasional perusahaan atau organisasi lainnya bisa berjalan dengan baik silahkan dilanjutkan nah umumnya struktur perusahaan ini disusun dalam bentuk bagan seperti ini dan garis siraki yang biasanya berisi tentang deskripsi dari tiap komponen perusahaan dengan dibentuknya struktur perusahaan ini sumber daya manusia atau SDM nya dilengkap perusahaan Anda memiliki peran fungsi masing-masing perusahaan yang umumnya struktur organisasi ini tertera biasanya dengan jelas di sini gitu nah itu perusahaan akan sukses umumnya memiliki struktur organisasi yang tertera tentunya artinya sesuai dengan fungsinya dengan begitu roda dalam perusahaan berjalan dengan baik berpotensi dan juga berkembang nantinya serta mencapai visi dan misi tujuan bersama nah di sini tuh ada tujuan juga tujuan utamanya adalah untuk perusahaan lebih mudah dalam pembagian tugas dan tanggung jawab tiap individu dalam menjalankan sebuah perusahaan atau bisnis struktur organisasi ini tentunya membantu perusahaan untuk menempatkan individu-individu yang berpotensi dan tentunya memiliki kompetensi sesuai dengan bidang serta keahliannya masing-masing ya saudari yul para inti dari struktur ini memang penempatan ya pengalokasian dari sumber daya atau individu yang bertalenta yang memiliki potensi sekaligus memiliki kompetensi yang sesuai kompetensi tertentu ya sesuai kaliannya ya ya kalau kita melihat di sepak bola Anda suka sepak bola ya di sepak bola kan sebelum bertanding biasanya ada line upnya ya ya di mana penjaga gawangnya siapa kemudian penyerangnya siapa ya backnya siapa istilahnya back ya pemain bertahannya siapa penyerangnya siapa ya playmaker nya siapa jadi ada penentuan ya jadi persis seperti ini ada bagannya ya jadi begitu pun di dalam organisasi baik berskala besar multinasional bahkan ya ada struktur yang jelas ini intinya adalah penempatan ya menempatkan sumber daya sesuai dengan keahlian tertentunya ya kalau dia sebagai penjaga gawang taruhlah di belakang kalau penyerang taruhlah di depan begitu kira-kira ya kalau pertahanan ya di depan penjaga gawang begitu pula dalam perusahaan ada top pimpinannya ada lini kedua lini ketiga dan sebagainya sampai pelaksana silahkan dilanjutkan baik disini ada tiga jenis struktur organisasi yang pertama ini ada struktur organisasi fungsional ini adalah jenis struktur organisasi yang umumnya digunakan perusahaan untuk mengelompokkan karyawannya berdasarkan keahliannya nah jadi dalam setiap bagian diisi oleh orang-orang yang memiliki keterampilan serta tugas yang sama mereka akan dibagi ke dalam beberapa unit pekerjaan nah sedangkan untuk bentuk organisasi divisional ini sendiri merupakan salah satu struktur organisasi yang digunakan oleh perusahaan yang mulai berfokus pada pengelolaan berbagai produk gitu di berbagai industri dan ingin memusatkan wewenangnya dalam pengambilan keputusan nah selain itu juga organisasi divisional ini juga biasanya menggantikan struktur yang menjadi struktur organisasi ketika perusahaan mulai melakukan akuisisi dan mengembangkan bermacam-macam produk baru dalam industri dan pasar yang berbeda nah selanjutnya ini ada struktur organisasi metriks dimana struktur organisasi metriks ini dia itu seperti struktur organisasi yang merupakan penggabungan antara organisasi fungsional dan juga organisasi divisional itu sendiri untuk melengkapi serta menutupi kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi atau terdapat pada organisasi fungsional dan juga organisasi divisional ya saudari Yulfara memang cukup jelas ya ada metrik ya dimana struktur organisasi metrik merupakan koalisi atau penggabungan dari struktur organisasi fungsional dan divisional ini berarti lingkup kerja perusahaan atau organisasi sudah jauh lebih kompleks dan lebih rumit ya di dalam fungsional cukup sederhana dibawah direktur atau pimpinan ada manajer-manajer ada SDM ya keuangan produksi ya pemasaran IT dan sebagainya ya kemudian di di divisional ini juga sudah cukup jelas ya bagaimana mengakomodir kepentingan perusahaan berkaitan dengan adanya misalnya akuisisi atau adanya dipersifikasi produksi dan sebagainya silahkan dilanjutkan yang selanjutnya ini ada manfaat dari struktur organisasi yang pertama terjalinnya komunikasi dan kolaborasi yang baik antara karyawan biasanya maupun tim jadi lebih baik bila menerapkan struktur organisasi yang baik hal ini lebih mudah dalam memberikan pemberian tugas gitu pembagian tugas yang tepat sesuai dengan masing-masing anggota tim struktur organisasi juga bermanfaat untuk menghindari terjadinya duplikasi pekerjaan tentunya serta membantu dalam pengambilan keputusan oke yang kedua tentang efisiensi operasional yang ketiga untuk meminimalisir terjadinya konflik antar karyawan dan yang keempat untuk meningkatkan produktivitas ya saudari yul para ini manfaat struktur memang cukup penting ya antara lain bisa meningkatkan produktivitas karyawan karena SDM atau karyawan atau pegawai atau sumber daya manusianya bisa bekerja dengan jelas dengan arahan yang jelas dengan apa namanya fungsi yang jelas dalam organisasinya ya kemudian konflik bisa dikurangi karena tanpa struktur mungkin akan bingung ya karyawan mengerjakan apa siapa atasannya akan jadi membingungkan dengan struktur menjadi lebih jelas oh mandor saya ini kepala bagian saya ini atasan saya ini saya harus mengikuti perintah atasan ini nah dan sebagainya ya begitu pula atasannya menjadi jelas siapa yang berhak menjalankan pendelegasian dari pekerjaannya ya komunikasi dan kolaborasi jelas ya jadi antar lini pun terjadi kolaborasi baik secara vertikal pun horizontal ya karena walaupun terstruktur ada kotak-kotak tapi tetap harus ada komunikasi dan kolaborasi ya ada sinergi diantara divisi supaya perusahaan bisa berjalan dengan baik ya dan terakhir memang efisiensi operasional jadi lebih menghemat biaya menghemat waktu energi dan sebagainya silahkan dilanjutkan yang selanjutnya itu ada pengertian dari desain organisasi nah desain organisasi adalah suatu model yang dipilih oleh organisasi untuk melakukan koordinasi dan pengendalian tugas-tugas dalam berbagai organisasi di dalamnya bagaimana seluruh anggota organisasi dimotivasi agar mengeluarkan segenap energinya dan juga kemampuannya untuk memaksimalkan kemampuan dan sumber daya organisasi dalam memproses serta menciptakan dan juga menghasilkan sesuatu yang bernilai tentunya bagi organisasi barang maupun jasa ya desain itu ya bagaimana membuat suatu model ya jadi mendesain struktur tertentu ya menjadi model tertentu ini diharapkan nanti di dalam organisasi itu bisa lebih terkoordinir lebih mudah dikendalikan ya kemudian pendelegasian tugas menjadi lebih sederhana dan lebih mudah ya dan seluruh organisasi seluruh SDM menjadi lebih termotivasi sehingga energi kemampuan talenta semuanya ya bisa tersalurkan dengan baik untuk tercapainya tujuan bahkan visi dan misi perusahaan ya begitu silahkan dilanjutkan selanjutnya ada proses dalam mendesain organisasi itu sendiri gitu yang pertama adalah tentunya pembagian kerja hal ini adalah proses membagi pekerjaan menjadi jabatan-jabatan yang lebih spesifik untuk memaksimalkan manfaat dari spesialisasinya sendiri nah yang kedua ada departementalisasi nah ini berfungsi untuk mengelompokkan pekerjaannya tergantung pada kebutuhan untuk mengkoordinasikan pekerjaan tersebut nah selanjutnya ada pendelegasian wewenang yang merupakan proses pembagian kewenangan dari atas ke bawah tentunya dalam suatu organisasi nah yang terakhir itu ada rentang kendali dimana jumlah bawahannya yang melapor kepada atasan ini merupakan faktor yang cukup mempengaruhi bentuk dan tinggi struktur dari organisasinya itu sendiri ya saudari yul para rentang kendali yang paling menarik ya bagaimana skop dari suatu organisasi dengan struktur yang ada ini harus diperhatikan ya berapa banyak jumlah bawahan dan kemana harus melapor atasannya siapa harus jelas ya ini juga berpengaruh kepada bentuk dan tingginya struktur ya hirarki seperti apa ya tentang kendalinya seluas apa berapa banyak karyawannya berapa banyak jenis usahanya ya kemudian apakah punya cabang-cabang yang tersebar di berbagai kota dan sebagainya di berbagai negara ya kemudian pendelegasian wewenang juga menjadi lebih jelas ada pembagian tugas dari atas ke bawah tersalurkan ya tidak ada yang mengendap tidak ada yang apa namanya tersimpan tapi tetap berjalan sebagaimana seharusnya dalam struktur ya mengalir begitu ya tidak ada yang mempet ya dalam organisasi ada sesuatu yang mempet memang misalnya tugas tidak jalan ya instruksi tidak jalan ya kenapa karena struktur yang tidak jelas atau SDM yang kurang berkualitas departementalisasi juga penting ya untuk pengelompokan pekerjaan ya seperti di pemerintahan ada departemen dalam negeri luar negeri departemen agama departemen kehakiman dan sebagainya ya begitu pula di pemda ada dinas apa dinas apa dinas apa ya di di universitas ada bagian pembelajaran bagian penelitian pengabdian kemahasiswaan IT ya dan sebagainya SDM ya begitu pula di perusahaan harus jelas departementalisasinya pembagian kerja jelas ya setiap orang-orang harus punya pekerjaan yang spesifik pekerjaannya apa sehingga datang ke kantor datang ke pabrik datang ke perkebunan tempat bekerja dia tahu persis hari ini mengerjakan apa ada panduannya ada SOP nya dan sebagainya silahkan dilanjutkan yang selanjutnya ini terbagi menjadi tiga desain organisasi sendiri yang pertama adalah sederhana dimana struktur ini dengan kadar departementalisasinya ini rendah tentunya tentang kendali yang luas sewenang yang terpusat pada seseorang sedikit formalisasi ini paling banyak dipraktikan pada usaha-usaha kecil nah yang kedua itu ada birokrasi dimana struktur dengan tugas operasinya rutin yang mencapai spesialisasi nah ketentuan ini sangat formal tugasnya dikelompokkan pada departemen yang fungsional pewenangnya juga yang terpusat dan pengambilan keputusannya mengikuti rantai komando nah yang terakhir itu ada matrix struktur ini itu mencapai garis pewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dalam sebuah produk nah ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang besar ya saudari Yul Para memang ada beragam jenis desain ya tentu yang paling laku adalah yang sederhana ya bisa diterapkan di organisasi manapun ya karena disini ada struktur dan hirarki atau tingkatan atau kadar departementalisasi yang rendah ya tentang kendalinya juga terbatas ya kemudian wewenangnya terpusat pada figur tertentu pada seorang tertentu ya formalisasi juga sedikit dan ini memang lebih fleksibel ya lebih mudah cara kerjanya dan sebagainya ada pun jenis desain birokrasi ya ini dicapai adanya sos spesialisasi ya kemudian ada yang ketentuan yang dibuat formal tugasnya lebih terspesialisasi dikelompokkan menjadi fungsi-fungsi tertentu ya kewenangnya masih terpusat kemudian juga ada pengambilan keputusan dengan rantai komando birokrasi birokrasi itu ada komandonya dari atasnya begitu kebawahnya harus seperti itu jadi itu yang jenis desain birokrasi metrik ya merupakan sudah anda jelaskan tadi garis kewenang ganda ya dimana menggabungkan departementalisasinya fungsional dan produk antara fungsi-fungsi ya fungsi tadi ada SDM keuangan ya marketing IT dan sebagainya dengan produk ya produknya apa misalnya dari satu industri ada yang menghasilkan beragam produk ya kalau di pabrik tertentu ada juga yang menghasilkan berbagai produk tertentu ya begitu pula di organisasi lainnya di jasa misalnya apa hasilnya ya ini digabungkan dengan fungsional ini dikenal dengan jenis desain organisasi metrik ya silahkan dilanjutkan oke disini ada empat pilar nah sebelumnya dalam percanaan ini berbagai kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai tujuan itu tentunya telah ditentukan keseluruhan kegiatan dan pekerjaannya juga direncanakan disederhanakan sedemikian rupa agar mempermudah dalam aplikasinya nah lalu setelah dispesifikasikan itu biasanya pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu atau sejenis nah setelah proses itu selesai dikelompokkan biasanya mereka itu memproses penentuan hirarki atau realisasi antar kelompok tadi yang sudah dibagikan dalam suatu organisasi seperti itu nah disini yang pertama itu ada pembagian kerja atau division work yang kedua ada pengelompokan pekerjaan ketiga penentuan relasi antar bagian organisasi atau hirarki yang keempat itu pengorganisasian dimana organisasi ini adalah proses untuk mengintegrasikan seluruh semua aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi ini tentunya bisa tercapai lebih efektif dan juga lebih efisien ya saudari yul para memang ini ada empat pilar dalam organisasi yang penting untuk diperhatikan oleh para organisatoris ya jadi orang yang terlibat dalam organisasi aktivis organisasi namanya organisatoris ya semua kita ya mungkin ada di dalam organisasi tertentu ya mau tidak mau ya paling tidak organisasi kemasyarakatan organisasi kebangsaan dan sebagai organisasi kemasiswaan organisasi profesi ya termasuk organisasi tempat bekerja ya atau mahasiswa tempat kuliah ya memang di organisasi perusahaan misalnya ya ini ada pilar pertama pembagian kerja harus jelas ya kerja tuh ada satu kelompok kerja yang harus dibagi-bagi dipecah-pecah ya sampai jelas pekerjaan A siapa pelaksanaannya pekerjaan B siapa pelaksana dan sebagainya ada pengelompokan pekerjaan ya diantara pekerjaan-pekerjaan itu bisa dikelompokan ya misalnya bagian pemasaran atau bagian teknik teknologi dan sebagainya kemudian penentuan relasi antar bagiannya jelas harus saling berkorelasi berinteraksi berrelasi ya misalnya diantara produksi dengan pemasaran harus berkaitan ya SDM dengan produksi dengan pemasaran dengan keuangan semuanya harus ada relasi harus ada interaksi yang harmonis ya tidak bisa berkubu-kubu tidak bisa harus ada koordinasi yang jelas ini tergantung pada bagaimana kekuatan pemimpinnya ya bagaimana pemimpinnya mengelola dari organisasi tersebut dan pilar terakhir adalah koordinasi koordinasi antar lini antar bagian antar struktur ya silahkan dilanjutkan Oke pembahasan kita sampai disini sebelumnya saya izinkan saya untuk menyimpulkan pembahasan kita kali ini dimana sebuah desain organisasi adalah suatu model yang dipilih oleh organisasi untuk melakukan koordinasi dalam pengendalian tugas-tugas dalam organisasi termasuk di dalamnya bagaimana seluruh anggota organisasi dimotivasi tentunya agar mengeluarkan segenap energi dan juga kemampuannya untuk memaksimalkan proses dari serta menciptakan dan juga menghasilkan sesuatu yang bernilai tentunya bagi organisasi baik itu dari segi barang atau jasa Nah setelah mendesain organisasi termasuk pemilihan desain-desain yang akan diterapkan dalam organisasi seperti itu Ya memang struktur organisasi termasuk desainnya penting ya seperti yang Anda meraikan barusan antara lain untuk lebih memotivasi lebih mengkoordinasikan mengkolaborasikan talenta sumber daya energi ya setiap individu setiap karyawan ya supaya menghasilkan apa namanya hasil atau yang lebih baik ya produk menjadi lebih baik jasa menjadi lebih baik ya ada pertumbuhan juga di tingkat perusahaannya ya dan seperti itu jadi ada visi dan misi yang tercapai begitu ya makin hari makin baik makin berkembang karena memang diawali dari perencanaan termasuk struktur yang baik dengan desain organisasi yang baik Terima kasih Sudari Yul Para Kartini ya Terima kasih Pak Mirsa dimanapun kita akhiri video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh